Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjemur baju di luar rumah hingga malam hari. Apakah makna dan bahayanya? Simak terus videonya. Menjemur baju biasanya dilakukan pada pagi hari atau siang hari. Namun, sering sekali karena kesibukan atau pekerjaan seseorang memilih mencuci hingga menjemur baju di malam hari. Bisa jadi ada situasi di mana seseorang ketika menjemur baju dan lupa mengambilnya hingga malam hari. Menjemur baju hingga malam hari bisa jadi keburukan yang melekat pada tubuh karena baju menjadi tempat tinggal jin. Anggapan ini banyak beredar di masyarakat sejak zaman dahulu yang diwariskan turun-temurun yang terkadang bersifat mistis. Seperti halnya, menggantung atau menjemur baju hingga malam hari, banyak masyarakat yang meyakini jika pakaian yang dibiarkan di luar hingga malam hari akan dijilati atau mungkin dikencingi jin. Terlebih lagi, jika baju yang kita gunakan sudah bersih dan suci untuk digunakan beribadah. Namun, harus kotor kembali karena najis menempel jin atau kotoran hewan malam hari. Dijelaskan bahwa sebagai umat Islam kita meyakini jin dan setan itu ada. Akan tetapi, manusia tidak dapat melihatnya kecuali orang yang dibukakan oleh Allah SWT mata batinnya. Namun, mengenai anggapan masyarakat bahwa menjemur baju hingga malam hari akan dijilat jin secara logika pada malam hari, suhu akan turun dan cuaca akan terasa dingin karena tidak ada cahaya matahari. Sehingga, pakaian yang dijemur pada malam hari lambat kering dan tetap basah hingga keesokan harinya. Dalam sahih muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Hadis riwayat muslim Mungkin hadis ini bisa menjadi pengingat bagi kita agar tidak membiarkan apapun di luar rumah karena pada waktu maghrib setan mulai muncul mengganggu manusia. Mengenai benar tidaknya anggapan masyarakat, yang pastinya menjemur baju yang baik adalah pada waktu siang hari saat ada cahaya matahari yang merupakan sumber energi panas. Akar baju yang akan kita pakai tidak menjadi tempat jin atau setan, hendaknya berdoa ketika berpakaian dan melepasnya. Itulah tadi, bahaya serta makna menjemur baju di luar rumah hingga malam hari. Akhir kata, admin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.